Kisah, Legenda, Chris Nogososro dan Sabuk Inten Sahabat Permata TV yang tercinta, pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-80, selamat menikmati. Dalam kisah sebelumnya diceritakan, Sarah Yuda adalah murid orang tua itu, murid yang sudah bertahun-tahun menyerahkan diri serta masa depannya kepadanya. Sekarang dalam persoalan ini, gurunya itu sama sekali tidak memberikan keuntungan apapun kepadanya, sebab keageng pandan alas itu seolah-olah sudah tidak mau turut mencampuri masalah itu. Karena itu, bagaimanapun juga timbullah suatu tuntutan batin, bahwa seharusnya gurunya itu berada di pihaknya, sebab apabila demikian masalahnya akan mudah sekali. Mahesha Jenar harus mengembalikan budak wangi, seterusnya keageng pandan alas menyerahkan budak wangi kepadanya. Tuntutan batin itu sedemikian kuatnya sehingga akhirnya ia tidak dapat merendamnya lagi, maka kemudian meledaklah kata-katanya. Keageng pandan alas Sebenarnya keageng dapat mempermudah persoalan ini, meskipun apa yang dikatakan keageng pandan alas itu benar seluruhnya, bahwa hakikatnya masalahnya adalah masalah pribadi. Namun keputusan keageng pun akan merupakan keputusan yang menentukan. Budak wangi tidak akan menanyakan banyak masalah bila keageng menjatuhkan keputusan, sedang Mahesha Jenar pun tidak akan mengganggu gugat dalam segala bentuk. Dada kepulkan negara berdesir, apa yang diduganya agaknya akan menjadi kenyataan. Sarah Yudha rupanya sudah terlalu sulit untuk mengendalikan kata-katanya, yang memancarkan kesulitan pula untuk mengendalikan perasaannya. Sedang Mahesha Jenar sedang berusaha untuk menenangkan dirinya, meskipun ia tidak begitu senang mendengar segala galanya, baik sikap maupun kata-kata Sarah Yudha. Namun karena ia mempunyai keyakinan yang semakin teguh tentang dirinya, maka dipandangnya Sarah Yudha semakin lama semakin bertambah kecil. Justru karena itulah maka akhirnya ia merasa bahwa ia sama sekali tidak perlu melayani. Karena itulah maka Mahesha Jenar menjadi semakin tenang. Sebaliknya, Ki Ageng Pandan Alas merasa bahwa Sarah Yudha telah mendesaknya untuk mengambil keputusan sesuai dengan kehendaknya sendiri, serta berusaha untuk memaksanya menyingkirkan Mahesha Jenar dengan kekerasan, sehingga dengan demikian ia menjadi semakin cemas. Apalagi ketika Sarah Yudha mendesaknya pula. Masih adakah yang meragukan Ki Ageng? Sarah Yudha, jawab Ki Ageng Pandan Alas, Kalau demikian, maka soalnya memang sangat sederhana. Tetapi ini masalahnya lain. Tidak sesederhana itu. Budak Wangi adalah seorang seperti kita, mempunyai perasaan. Ia barangkali memang tidak akan menanyakan dengan hati terbuka. Mungkin ia akan menjalani keputusan itu hanya sekedar sebagai cucu atau murid yang patuh. Kalau demikian, maka hidup anak itu seterusnya akan menjadi kering tanpa cita-cita dan harapan. Ia akan menjalani kehidupan ini tanpa hati. Ia akan melihat matahari terbit seperti memang seharusnya demikian setiap hari. Setiap pagi tanpa gairah. Serta ia akan merasa bahwa Purnama di setiap pertengahan bulan itu bukan lagi miliknya. Tetapi milik mereka yang berbahagia. Untuk beberapa saat kemudian mereka kembali terdiam. Kata-kata kiageng pandan alas adalah kata-kata yang penuh pengalaman hidup. Penuh pengertian akan harapan cita-cita dan cinta. Namun selanjutnya cinta Sarah Yuda ternyata tidak dapat membedakan ujung serta pangkal. Demikianlah arus cinta yang bergelora di dalam dada demang yang kaya raya itu. Meskipun kata-kata gurunya itu mula-mula menggetarkan hatinya. Namun kemudian tertindih perasaan itu dengan suatu gelora yang lebih dahsyat. Katanya Kiageng Ternyata kiageng bijaksana. Aku tidak berkeberatan kalau seandainya ada budak wangi yang harus menentukan. Siapakah di antara kita yang dikehendakinya? Namun demikian. Seterusnya ia harus mempertimbangkan pula ketentraman diri. Karena itulah budak wangi harus menilai. Kecuali kenangan atas masa lalu serta harapan dan cita-cita bagi masa datang. Juga harus dipertimbangkan apakah kita masing-masing akan dapat melindungi dirinya. Beberapa titik keringat dingin telah mengalir di punggung Kiageng Pandanalas. Namun demikian. Ia merasakan kebenaran kata-kata Sarah Yuda sebagai laki-laki. Meskipun ia tidak seluruhnya melihat keharusan penjelasan yang sedemikian. Kalau saja budak wangi dapat melihat manfaat dari keunggulan ilmu, maka soalnya akan dipecahkan dengan cara yang sedemikian. Tetapi ia sudah tidak dapat melihat cara lain. Yang harus diyakinkan adalah bahwa dengan demikian soalnya harus selesai tanpa perasaan dendam dan benci. Karena bagaimanapun Sarah Yuda adalah muridnya, ia bergaul dengan muridnya itu sejak Sarah Yuda menjelang dewasa. Ia telah bekerja keras agar muridnya kelak dapat memanfaatkan ilmu yang diturunkan itu sebaik-baiknya. Kalau saja muridnya dan Mahesha Jenar dapat menepati cara penjelasan itu dengan jujur, serta budak wangi menyetujuinya, serta melihat manfaatnya. Tetapi apakah demikian? Dalam saat-saat itu ia mempertimbangkan segala segi yang mungkin terjadi. Terdengarlah Sarah Yuda mendesaknya. Bukankah usulku adil? Ki ageng pandan alas menarik nafas panjang. Ia memandang muridnya dengan tajam seolah-olah melihat apakah ia sudah siap. Pada saat-saat terakhir memang ia selalu menambah beberapa pokok pengetahuan kepada Sarah Yuda untuk menambah kekuatannya lahir dan batin. Kalau sampai ditempuh jalan yang dikehendaki, adakah ia tidak akan memalukan? Mula-mula ia merasa bahwa Mahesha Jenar yang dilihatnya pada saat ia membebaskan budak wangi adalah luar biasa. Tetapi kemudian ia mempertimbangkan juga pendapat Sarah Yuda. Meskipun ia tidak menutup mata bahwa sebenarnya Mahesha Jenar telah mencapai tingkatan yang lebih tinggi. Namun benar-benar pada saat itu orang-orang lain sedang terikat di tempat masing-masing. Setelah Ki Ageng Pandan Alas mempertimbangkan beberapa segi dan kemungkinan, kemudian ia ingin menawarkan usul Sarah Yuda kepada Mahesha Jenar dan budak wangi. Mahesha Jenar sendiri pada saat itu dihinggapi pula oleh berbagai perasaan. Tetapi bagaimanapun ia harus mengambil suatu ketetapan. Tetapi belum lagi ia dapat suatu keputusan apapun. Apapun terdengarlah Ki Ageng Pandan Alas bertanya kepadanya. Anak mas Mahesha Jenar, bagaimanakah pertimbanganmu atas usul Sarah Yuda? Mahesha Jenar membetulkan duduknya, kemudian dijawabnya perlahan sekali. Ki Ageng, aku masih menyaksikan apakah seseorang dapat mempengaruhi perasaan yang paling dalam dengan berkelahi. Mendengar jawaban itu Sarah Yuda terkejut, sehingga ia meloncat berdiri. Katanya, Jangan berpura-pura Mahesha Jenar, kau adalah murid utama almarhum pangeran Handayan Dengrat yang bergelar Ki Ageng Pengging Sepuh. Buat apa kau berguru kepadanya kalau kau tidak melihat manfaat orang berkelahi? Sarah Yuda, jawab Mahesha Jenar, aku memang melihat manfaat orang berkelahi. Aku juga melihat bahwa orang dapat memaksakan kehendaknya dengan berkelahi, dengan keunggulan ilmu tata pertempuran. Tetapi manfaat itu hanyalah manfaat lahirinya. Tetapi katakan kepadaku Sarah Yuda yang berkasa, dapatkah kau mengubah ketetapan hati seseorang atau suatu hubungan perasaan dengan perkelahian? Sarah Yuda, hubungan yang ada di antara kita adalah hubungan yang saling bertali. Seandainya, seandainya Sarah Yuda, seandainya seseorang terpaksa memilih salah satu di antara kita karena keunggulannya, tetapi sebenarnya hatinya terikat kepada yang lain. Apa katamu? Aku tidak mau meskipun kemudian aku terpilih, aku tidak mau menerima seseorang hanya wujud jasmaniahnya, tanpa hati dan perasaan pasrah yang tulus. Omong kosong, potong Sarah Yuda lantan. Sejak kapan hatimu menjadi sekecil hati perempuan? Agaknya kau seseorang yang mendambat cinta sebagai mahkota bidadari di surga yang mulus tanpa celah. Mahesa Jenar, aku bukan seorang yang jengeng yang meracuk dalam bercinta. Sejak dewasa di pinggangku telah tergantung pedang perguruan pandan alas. Dengan pedang aku mendapat kekuatan di gunung tidul. Sekarang, dengan pedang pula, aku ingin melengkapi kamuktenku. Dengan pedang aku ingin menemukan cinta. Suara Sarah Yuda bergetar seperti guruh yang menggelegar di lereng pegunungan. Berkumandang melingkar-lingkar di lembah-lembah sekitarnya. Kata-kata yang diucapkan itu adalah tekat yang sudah tak dapat ditawar lagi. Mendengar kata-kata yang terucapkan oleh mulut Sarah Yuda itu semuanya jadi terdiam. Ki Ageng Pandan Alas, Mahesa Jenar dan Kebukanigara seolah-olah terpesona oleh pancaran perasaan mereka atas peristiwa itu agak berlainan. Ki Ageng Pandan Alas, gurunya tiba-tiba menjadi berbangga hati melihat ketetapan hati muridnya yang penuh kejantanan. Wanita bagi seorang laki-laki adalah tidak ubahnya pusaka yang kalau perlu rela bertaruh nyawa. Kebukanigara dan Mahesa Jenar pun mula-mula mengaguminya. Tetapi kemudian sebagai laki-laki berhati jantan, tersentuhlah perasaan mereka. Karena itulah maka dada Mahesa Jenar bergelora hebat. Hampir ia melepaskan perhitungan untuk memenuhi kepuasan hatinya. Sedangkan Kebukanigara menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh Sarah Yuda sudah terlalu sukar untuk mendapat perubahan bentuk. Ia sudah bertekad bulat apapun yang akan terjadi. Demikianlah Sarah Yuda berdiri dengan gagahnya pada kedua kakinya yang kokoh kuat. Satu tangannya tergantung di sisi tubuhnya. Sedang tangannya yang lain melekat di hulu pedangnya. Dengan suatu keyakinan yang pasti ia menanti akibat dari kata-katanya. Tetapi yang terjadi adalah di luar dugaan. Pada saat Mahesa Jenar sedang berjuang untuk tidak tenggelam dalam arus perasaannya. Tiba-tiba terdengar suara tertawa lirih tertahan. Alangkah terkejut mereka yang mendengar suara itu. Hampir saja keempat orang bersama-sama bergerak dalam satu kejapan mata menghadap ke arah suara itu. Di antara mereka yang mula-mula berteriak adalah kebuka negara. Suaranya lantang mengandung penjelasan. Kau karang tunggal. Agaknya penyakitmu kampuh lagi. Datanglah kemari. Mendengar nama itu disebutkan. Mahesa Jenar terkejut pula. Apalagi ketika ia melihat dua anak muda muncul dari balik gerumbul di sebelah. Anak muda itu adalah Putut Karang Tunggal dan Arya Saloka. Dengan tunduk ketakutan mereka berjalan mendekati kebuka negara. Sedang tangan karang tunggal masih melekat di mulutnya. Dengan suara gemetar menahan marah kebuka negara berkata. Apa yang kau lakukan itu karang tunggal? Aku kira kau telah benar-benar sembuh dari penyakitmu. Melihat sikapmu beberapa bulan terakhir aku sudah senang. Tetapi agaknya kau belum dapat melupakan kelakuanmu yang keterlaluan itu. Karang Tunggal dan Arya Saloka masih diam ketakutan. Kemudian terdengarlah Mahesa Jenar berkata kepada muridnya. Kenapa kau datang kemari Arya? Arya Saloka menjadi gemetar. Ia belum melupakan kelakuan gurunya yang tiba-tiba berubah menjadi kasar setelah mereka berada di dalam gua. Tetapi sebelum ia menjawab, terdengar suara putut karang tunggal menyahut. Adi Arya Saloka tidak bersalah paman. Akulah yang membawa kemari. Tetapi aku sama sekali tidak sengaja mengintip pertemuan ini. Tutup mulutmu. Bentak Sarah Yuda yang hatinya lebih marah dari semuanya. Tidak hanya karang tunggal yang terkejut mendengar bentakan itu. Tetapi juga semua yang hadir. Kepuka negara yang semula akan marah kepada karang tunggal. Tiba-tiba menjadi urung. Sebab bagaimanapun ia sama sekali tidak senang kalau ada orang yang membentak-bentak kemenakannya itu. Karang tunggal ternyata benar-benar mempunyai sifat yang aneh. Kalau mula-mula Mahesha Jenar melihat sikapnya yang halus sopan itu agaknya seperti apa yang dimaksud oleh kebuka negara. Sebagai penyakit yang setiap saat dapat kampuh kembali. Sebab ternyata ketika Sarah Yuda membentaknya. Justru ia mengangkat wajahnya. Karena itu segera ia tunduk kembali dan dengan sudut matanya. Ia memandang mata kebuka negara. Kepuka negara yang kecewa atas kelancangan Sarah Yuda. Kemudian menjadi acuh tak acuh. Ia tidak jadi mencegah kemanakannya. Untuk tidak berbuat yang aneh-aneh. Bahkan kemudian dengan tidak peduli ia duduk kembali. Mahesha Jenar mengerti perasaan yang bergetar di dalam hati kebuka negara. Karena itu ia menjadi bertambah gelisah. Jangan-jangan persoalannya menjadi lain. Meskipun ia juga menyesali tindakan Sarah Yuda yang berlebihan itu. Ki Ageng Pandan Alas terkejut pula mendengar Sarah Yuda membentak Karang Tunggal. Justru pada saat orang yang menyebut dirinya Karang Jati. Yang pasti mempunyai hubungan satu sama lain itu sedang marah pula kepada anak muda itu. Ia mengerti sepenuhnya. Seperti Mahesha Jenar juga. Kenapa kebuka negara kemudian menjadi acuh tak acuh. Karena itu segera ia mencoba mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Katanya, Sudahlah Sarah Yuda. Serahkanlah anak itu kepada yang berwenang. Bukankah Karang Jati dapat mengajarnya untuk tidak mengganggu kita lagi? Tetapi agaknya pikiran Sarah Yuda telah benar-benar kacau. Sebab kemudian ia menjawab. Putut Karang Jati itu hanya dapat membentak-bentak marah saja. Tetapi ia tidak dapat berbuat sesuatu terhadap orangnya yang sudah berbuat salah. Bukankah ia mengintip dan kemudian menertawakan aku? Menertawakan kata-kataku. Kemudian kepada kebuka negara ia berkata. Karang Jati, dapatkah kau sedikit memberi pelajaran kepada orangmu itu? Atau barangkali kau perlu bantuanku? Kata-kata itu semakin tidak menyenangkan perasaan kebuka negara. Maka dijawabnya kata-kata Sarah Yuda dengan berterus terang. Tuhan, mula-mula aku marah kepada anakku. Tetapi aku kecewa kepada sikap Tuhan. Bahwa Tuhan ikut memarahinya. Sarah Yuda menjadi tersinggung perasaannya. Ia telah biasa marah kepada setiap orang yang tidak memenuhi perintahnya di daerahnya. Karena itu ketika ia mendengar jawaban kebuka negara yang berterus terang menyesalinya itu. Ia sama sekali tidak mau mendengarkan. Bahkan dengan semakin marah ia berkata. Lalu apa maumu? Mestikah aku membiarkan anak yang katamu anakmu itu menghina aku? Menertawakan aku. Baiklah, katakan kepada aku. Bahwa kau tidak mampu mengajarnya. Dan katakanlah pula kepada aku. Bahwa kau perlu bantuanku untuk mengajarnya. Ayo, katakan. Supaya aku tidak kau anggap salah lagi kalau aku mengajarnya sedikit kesopanan. Kebuka negara menganggap bahwa kata-kata Sarah Yuda itu sudah berlebih-lebihan. Karena itu bagaimanapun ia menyabarkan diri, namun ia menjadi jengkel pula karenanya. Maka kemudian dijawabnya. Terserahlah kepada Tuhan. Kalau Tuhan mempunyai waktu untuk mengajarnya. Itu kalau Tuhan merasa mampu. Dada Mahisa Jenar berdesir mendengar jawaban kebuka negara. Sebab dengan demikian berarti bahwa ia mengizinkan Karang Tunggal melayani Sarah Yuda. Bagi Mahisa Jenar ada dua hal yang menggelisahkan. Pertama, apakah Karang Tunggal tidak akan mengalami citra. Sebab pada saat itu Sarah Yuda sedang dalam puncak kemarahannya. Sehingga sulitlah baginya untuk mengendalikan dirinya. Meskipun ia hanya berhadapan dengan anak-anak. Kedua, bagaimanakah pendapat panembahan Ismoyo yang sama sekali tak mengendaki adanya kekerasan. Apalagi dilakukan oleh seorang yang selalu berada di dekatnya. Putut Karang Tunggal. Tetapi ia tidak dapat berpikir lebih jauh lagi. Sebab pada saat itu terdengarlah Sarah Yuda tertawa. Meskipun sama sekali bukan karena perasaan gembira. Di sela-sela tertawanya ia berkata. Baiklah, sekarang kau yang menghina aku. Kau sangka aku tidak mampu mengajar anakmu. Meskipun andai kata anakmu kekasih dewa-dewa. Tak seorang pun dapat mencegahnya lagi. Ki ageng pandan alas pun tidak. Apalagi memang orang tua itu tidak berusaha mencegahnya. Ketika ia mendengar kebuka negara meragukan kemampuan muridnya. Hanya saja ia selalu waspada. Kalau-kalau Sarah Yuda akan berbuat keterlaluan terhadap putut Karang Tunggal. Dalam pada itu mula-mula Karang Tunggal menjadi ragu-ragu. Ia tidak mengerti apa maksud pamannya itu. Sehingga dengan wajah yang bertanya-tanya. Ia memandang kebuka negara tanpa bergedip minta penjelasan. Untuk beberapa saat kebuka negara menunggu perkembangan suasana. Ketika ia sudah tahu benar bahwa Ki ageng pandan alas tidak mencegah muridnya. Maka kemudian ia pun mengangguk kecil kepada putut Karang Tunggal. Putut Karang Tunggal tiba-tiba menjadi gembira sekali. Matanya yang bulat bercahaya itu menjadi berseri-seri. Sejak mengunjungi pamannya di bukit kecil itu. Ia merasa terkekang. Ia mulai dapat melemaskan tulang-tulangnya ketika ia mendapat kawan bermain Arya Saloka. Tetapi apa yang dilakukan adalah sangat terbatas. Sekarang ia mendapat kawan bermain. Barangkali dengan orang itu ia akan dapat bertindak lebih leluasa lagi. Meskipun demikian dengan tersenyum-senyum ia mengangguk hormat kepada Sarah Yuda yang sudah mulai melangkah mendekatinya. Dengan gigi yang gempertak dan mulut terkatup rapat. Katanya, Tuhan yang di pinggangnya tergantung pedang perguruan pandan alas. Perkenankanlah aku minta maaf. Sebenarnya aku sama sekali tidak bermaksud mentertawakan Tuhan. Hanya karena kelakuan Tuhan lah sebenarnya. Maka aku tidak berhasil menahan hati. Hati Sarah Yuda yang sedang marah mendengar kata-kata itu seperti disiram api. Telinganya seketika menjadi panas dan bibirnya bergetaran. Mahisa Jenar tidak menduga sama sekali bahwa Putut Karang Tunggal akan berkata demikian. Sehingga hampir saja ia melangkah maju untuk mencegahnya. Tetapi diurungkan ketika Kepukanikara menggamit tangannya sambil menggelengkan kepalanya. Meskipun demikian hati Mahisa Jenar menjadi sangat berdebar-debar. Ia telah melihat persoalannya membelok dari arah semula. Sebab sebelum hal ini terjadi, ia masih dapat mengerti tuntutan perasaan Sarah Yuda. Tetapi kemudian agaknya ia sudah dikendalikan oleh nafsu yang terlepas dari pengamatan pikirannya. Sarah Yuda yang sudah berada dalam puncak kemarahannya itu. Segera meloncat dan menampar mulut Karang Tunggal dengan suatu gerakan yang sangat cepat sekali. Melihat gerak tangan Sarah Yuda, hati Mahisa Jenar berdesir. Sebab gerakan itu sedemikian cepat sehingga tak mungkin untuk dihindari. Tetapi apa yang disaksikan sangat mengguncangkan hatinya. Ia melihat pukulan itu menyambar pipi Karang Tunggal. Bahkan ia melihat suatu benturan yang keras. Namun demikian Karang Tunggal sama sekali tak tergetar. Bahkan dengan suatu gerak yang cepat pula, ia meloncat mundur menjauhi. Juga gerak itu sangat mengagumkan. Putut Karang Tunggal dapat bergerak mundur dengan tangkas. Seolah-olah tidak menggerakkan anggota badannya. Demikian herannya sehingga Mahisa Jenar bergeser maju selangkah. Seolah-olah ia ingin melihat bahwa suatu kenyataan yang aneh telah terjadi di hadapannya. Agaknya demikian juga Ki Ageng Pandan Alas yang memandang perkelahian itu dengan mulut ternganga. Sarah Yuda yang sedang terbakar hatinya tidak begitu memperhatikan kenyataan yang aneh itu. Bahkan ia menjadi semakin bernafsu ketika ia merasa serangannya yang pertama itu gagal. Sehingga kemudian ia pun menyerang lebih dahsyat lagi. Sekarang Putut Karang Tunggal telah siap untuk menerima serangan Sarah Yuda. Sehingga ia tidak menjadi sasaran saja. Dengan cepat ia mengelak dan dengan cepat pula ia membalas serangan Sarah Yuda dengan serangan yang cepat pula. Maka sesaat kemudian terjadilah perkelahian yang sengit. Suatu perkelahian antara dua orang yang memiliki kecepatan bergerak yang mengagumkan. Seperti apa yang pernah disaksikan oleh Mahesa Jenar. Putut Karang Tunggal dengan lincahnya menari-nari seperti melihat lawannya dari arah yang sama sekali tak terduga-duga. Tetapi Sarah Yuda bukan anak kecil yang kagum melihat burung terbang di udara. Ia telah hampir memasak dalam ilmunya. Ilmu yang ditakuti lawan dan disegani kawan. Apalagi ia sendiri telah menempuh pengalaman luas. Sehingga dengan demikian ilmunya menjadi bertambah sempurna. Karena itulah maka ia sama sekali tidak menjadi bingung. Kemana bayangan Karang Tunggal meluncur. Sarah Yuda telah siap untuk menghadapinya. Bahkan semakin lama serangannya semakin mengerikan. Kalau semula ia masih belum mempergunakan segenap kecakapannya. Maka setelah ia bertempur beberapa lama maka dengan sendirinya. Segenap ilmunya dikerahkannya pula. Meskipun demikian. Apa yang dilakukan Sarah Yuda sama sekali bukanlah semacam seseorang yang mengacari sedikit kesopanan kepada Karang Tunggal. Tetapi benar-benar telah terlibat dalam satu perkelahian dengan seorang. Yang sama sekali tidak diduganya. Akan dapat mengimbanginya dengan sangat baik. Karena itu Sarah Yuda menjadi semakin heran. Marah dan benci bercampur aduk. Ia menjadi heran karena anak itu benar-benar tidak diduganya mempunyai kemampuan yang sedemikian tinggi. Dan karena itulah ia menjadi marah sekali. Ia merasa bahwa anak itu dengan sengaja telah menghinanya. Dan menariknya ke dalam suatu pertentangan. Karena itulah maka ia tidak mau lagi mengekang dirinya. Seperti badai yang dasar. Serangan Sarah Yuda kemudian datang bergulung-gulung mengerikan sekali. Ki Ageng Pandan Alas yang menyaksikan pertempuran itu dengan mulut ternganga menjadi tersadar. Bahwa masalahnya bukanlah masalah main-main lagi. Seperti Sarah Yuda, ia pun tidak mengira sama sekali bahwa anak yang nakal itu dapat bertempur sedemikian gigihnya. Sehingga timbulah suatu kecurigaan di dalam hatinya. Bahwa ia benar-benar hanya seorang putut yang mengabdikan hidupnya. Kepada seorang panembahan di daerah terasing seperti Karang Tumaritis. Di mana segala sesuatunya lebih diberatkan pada masalah-masalah rohaniah. Ki Ageng Pandan Alas semakin curiga pula pada orang yang mengaku bernama Karang Jati itu. Kalau saja anaknya dapat berbuat demikian. Apakah kira-kira yang dapat dilakukan oleh ayahnya? Karena itu mau tidak mau Ki Ageng Pandan Alas harus mawas diri. Meskipun sebenarnya ia malu mencampuri perkara anak-anak. Tetapi siapa tahu kalau masalahnya menjadi berlarut-larut. Dalam pada itu ia telah hampir melupakan bahesah jenar. Bahwa sebenarnya dengan orang itulah ia berkepentingan. Sehingga ia datang kepada pokok di atas bukit kecil ini. Sementara itu pertempuran antara Karang Tunggal yang tidak lain adalah Mas Karepet. Yang juga dikenal dengan nama Jangka Tinggir. Yang telah diramalkan oleh seorang wali yang waskita. Sunan Kalijaga bahwa Kelak akan menduduki tahta kerajaan. Melawan murid tertua dan terpercaya. Dari perguruan Pandan Alas yang terkenal sebagai seorang sakti dari Kelurang. Keduanya memiliki pegangan yang kuat serta pengalaman yang luas. Karena itu semakin lama pertempuran itu menjadi semakin dasar. Putut Karang Tunggal tidak lagi nampak sebagai seorang anak muda yang sedang tumbuh. Tetapi ia benar-benar telah siap menjadi seorang laki-laki yang lincah. Tegap, kuat, dan perkasa. Sedang lawannya adalah seorang yang telah lama menjadi seorang ternama. Apalagi di daerahnya. Mahesa jenarlah yang pada saat itu menjadi paling gelisah dan bingung. Tidak saja ia kagum atas apa yang dilihatnya pada Karang Tunggal. Tetapi ia bingung pula atas perkembangan masalah yang menjurus pada hal-hal yang sama sekali tak dikehendaki. Namun ia masih sempat berdiri kehiranan. Melihat gerak-gerak keturunan dari perguruan Seloh seperti yang pernah dikenalnya dengan baik. Dan yang telah disaksikan pula sewaktu Karang Tunggal berlatih dengan Arya Saloka. Tetapi ketika pertempuran itu menjadi semakin dahsyat. Segera tampaklah berbagai macam ilmu bercampur aduk menjadi satu dan bersenyawa sedemikian serasinya. Terbayang dalam gerakan Karang Tunggal. Malahan kadang-kadang tampaklah hal-hal yang tidak mungkin dapat terjadi. Dengan demikian ia dapat mengetahui bahwa anak itu benar-benar memiliki ilmu yang jauh lebih lengkap. Daripada apa yang pernah disaksikan. Sedangkan yang paling mengherankan adalah hampir setiap serangan Sarah Yuda. Bagaimanapun tepatnya mengenai sasaran. Namun anak itu seolah-olah tidak merasakan sesuatu yang menyentuh tubuhnya. Ditambah lagi dengan gerak loncatnya yang aneh. Ketika Sarah Yuda menyerangnya dengan garang ke arah kepala. Karang Tunggal terpaksa merendahkan diri. Sekaligus ia mendapat serangan kaki ke arah lambung. Dan sekaligus gerak yang aneh. Ia dapat melontar mundur sambil berjongkok. Gerakan ini adalah gerakan yang sangat sulit. Namun anak itu dapat melakukannya dengan sederhana dan wajar. Kepuh Kandigara melihat kehiranan yang terbayang di wajah Mahisa Jenar. Meskipun ia nampaknya masih acuh-ta'acuh saja. Tetapi sebenarnya ia pun mengagumi kemenakannya itu. Kemenakannya yang nakal dan sulit dikendalikan. Sehingga ibu angkat nyanyi ageng tingkir menjadi bersedih atas kelakuannya. Dengan kegemarannya pergi meninggalkan rumahnya sampai berhari-hari. Bahkan sampai berbulan-bulan. Menyusur hutan dan padang. Bahkan menyepi ke daerah-daerah yang tidak pernah dikunjungi manusia. Menempuh daerah-daerah bayah dan sengaja masuk ke dalam sarang-sarang penjahat. Telah menjadikan karepet seorang yang benar-benar tertempa lahir dan batin. Akhirnya Mahisa Jenar tidak tahan lagi untuk tetap menyaksikan saja keperkasaan karang tunggal. Sehingga akhirnya ia perlahan-lahan pergi mendekati Kepukanigara. Untuk menanyakan beberapa hal mengenai anak yang aneh itu. Ketika Mahisa Jenar telah berdiri di sampingnya. Dengan mata yang tak berkedip memandang perkelahian itu. Kepukanigara mengetahui maksudnya. Maka sebelum Mahisa Jenar bertanya. Kepukanigara telah berbisik lirih. Apakah kau menjadi heran? Mahisa Jenar mengangguk. Jangan heran. Kepukanigara melanjutkan. Meskipun aku sendiri tidak tahu dari mana ia mendapatkannya. Tetapi ia memiliki ilmu yang disebutnya lembu sekilan. Lembu sekilan? Ulang Mahisa Jenar. Ilmu yang pernah dimiliki oleh Empu Mada. Demikian. Karena itu ia seolah-olah menjadi kebal. Meskipun ilmu itu belum sempurna. Ia masih dapat dikenai serangan yang cukup tajam dari ilmu yang kuat. Apalagi ia nanti dapat menyempurnakan ilmu itu. Setidak-tidaknya mendekati apa yang dimiliki oleh Gajah Mada. Maka ia pun akan menjadi orang yang tak terkalahkan seperti Gajah Mada. Mahisa Jenar menggeleng-gelengkan kepala. Seorang anak yang masih semuda itu telah memiliki suatu jenis ilmu yang sudah jarang sekali terdapat. Di antara para sakti sekalipun. Karena itulah maka ia melihat serangan Sarah Yudha yang tepat dapat mengenainya. Tetapi sama sekali tak menggetarkan kulitnya. Tetapi dengan demikian ia semakin cemas. Untunglah bahwa Sarah Yudha pun memiliki ketangkasan yang luar biasa. Sehingga karang tunggal terlalu sulit untuk menyentuh kulitnya. Meskipun demikian. Kemarahan Sarah Yudha setiap saat menjadi semakin menyala-nyala. Ia menjadi malu kepada dirinya sendiri. Kepada gurunya. Dan kepada semua orang yang menyaksikan. Bahwa melawan seorang anak-anak itu saja. Ia tak berhasil mengalahkan. Nah bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah legenda. Keris Nogososro dan Sabuk Inten. Pada episode berikutnya. Sampai jumpa.